INNODAX ACADEMY GLOSERY Seperti yang kita tahu, NFT atau Non-Fungible Token adalah sebuah teknologi kripto layaknya sertifikat digital yang menyatakan suatu pihak memiliki sebuah karya seni virtual dan ditautkan ke sistem besar blockchain. Tapi apa sih sebenarnya NFT itu? Kok bisa ya karya digital people terjual senilai 69 juta USD? Atau tweet pertama CEO Twitter Jack Dorsey yang dijual seharga 2,9 juta USD? Oh, dan ada juga NBA Top Shot yang menjual momento-momento game basket NBA dan sempat menjual Khaled Lebron James di harga tertinggi senilai 200 ribu USD. Itu semuanya adalah contoh karya digital di mana orang-orang berani membelinya di harga yang tidak murah. Tidak sedikit orang yang berkata, buat apa sih kita beli karya digital mahal? Padahal kita bisa melihatnya di internet secara gratis. Sebenarnya ini sedikit terhubung dengan psikologis manusia dan cara manusia menilai suatu barang. Karena cara kita menilai suatu barang mulai berubah karena adanya teknologi. Nah, kalau kita mengartikannya secara harfiah, NFT merupakan singkatan dari Non-Fungible Token. Yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, fungible memiliki arti tergantikan. Dan non-fungible artinya tidak tergantikan. Hal ini berarti hanya ada satu dan sangat unik. Contohnya, kita ingin membeli tas dengan brand A seharga 200 ribu rupiah. Kita tidak akan terlalu peduli tas mana yang akan kita dapat. Bahkan, brand A memproduksi ribuan tas dengan model dan warna yang sama persis untuk dijual. Ini mengartikan bahwa tas itu tergantikan. Namun, bayangkan jika kita memiliki suatu barang tertentu. Misalnya, satu tas yang kita sangat sayangi dan sudah bersama kita selama bertahun-tahun. Kita akan menganggap bahwa tas itu adalah tas yang original dan berbeda dari yang lain. Itulah yang membuat cara kita menilai tas itu berbeda. Sehingga membuat tas tersebut tidak tergantikan. Nah, jadi non-fungible token adalah token yang tidak dapat tergantikan. Contoh barang yang tidak tergantikan lainnya bisa saja seperti lukisan Mona Lisa. Jadi, NFT dapat dikatakan sebagai tanda atau sertifikasi kepemilikan sebuah barang tersebut. Yang kebanyakan adalah karya seni digital seperti gambar, lagu, meme, atau konten lainnya dalam bentuk apapun yang diunggah di internet. Proses pembentukan harga sebuah NFT juga pada dasarnya seperti lukisan. Kunci paling penting adalah menemukan pembeli selanjutnya yang minat kepada barang tersebut. Dikarenakan harga NFT yang sebelumnya dibeli adalah harga terakhir. Maka, para penjual akan membuka harga baru yang bisa saja lebih mahal atau lebih murah dari harga yang mereka beli. Sampai sini, udah ngerti kan apa itu NFT? Selanjutnya, apa lagi nih yang kamu mau kita bahas? Tulis di kolom komentar ya! Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Indodax. See ya!